Klien unit berfungsi untuk menambahkan unit yang ada pada perusahaan klien untuk mengubah, menghapus, mengaktifkan, dan menonaktifkan dari unit. Kemudian akan muncul form klien unit yang berisi semua data unit yang sudah di inputkan. Untuk menambahkan unit baru, klik tombol add. Kemudian akan muncul pop up add-nya mengisi semua data unit. Jika ingin mengubah data, pilih data dan lakukan double click. Untuk menghapus, pilih data dan tekan double. Selanjutnya, data struktur perusahaan. Data struktur berfungsi untuk menambahkan struktur yang ada pada perusahaan. Untuk mengubah, menghapus, mengaktifkan, dan menonaktifkan dari data struktur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Selanjutnya, Role Manager Role Manager berfungsi untuk menambahkan role pada aplikasi yang akan digunakan oleh user untuk mengubah, menghapus, mengaktifkan dan menonaktifkan role Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya, User Manager User Manager berfungsi untuk menambahkan data user yang akan digunakan untuk mengakses aplikasi untuk mengubah, menghapus, mengaktifkan dan menonaktifkan role Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton